Salah satu bar di Cilandak, Jakarta Selatan terjaring rahasia gabungan. Pemilik bar berusaha menyemarkan dengan berpura-pura tutup, padahal di bagian dalam penuh dengan pengunjung. Petugas gabungan TNI Polri serta pihak kecamatan Cilandak merahasia sejumlah tempat hiburan malam yang berada di jalan RS Fatmawati, Jakarta Selatan malam tadi. Meski dalam keadaan tertutup, petugas tetap masuk untuk memastikan tidak adanya aktivitas. Berbeda dengan keadaan di luar yang seolah-olah tutup, di bagian dalam petugas justru menemukan kerumunan pengunjung bar. Akibat berusaha mengelabui petugas dan melanggar aturan PPKM Mikro, pengelola bar digenakan sanksi penutupan tempat usaha selama tiga hari. Prinsip dasarnya kita ingin kerjasama ya. Yang namanya kesehatan itu semuanya harus bahu-bahu, bukan hanya dinas kesehatan, masyarakat pun harus. Pemilik usaha juga harus. Dan ini kita minta, makanya para pemilik usaha jangan tidak kooperatif. Kita masuk tadi ditutup. Teman-teman sendiri tahu, berapa menit kita di sini? Hampir 30 menit. Razia akan terus dilakukan petugas gabungan untuk menekan penyebaran COVID-19 di Ibu Kota. Dari Jakarta, Tim Liputan AI News melaporkan. Lima kafe di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur ditutup paksa selama tiga kali 24 jam karena melebihi batas jam malam. Dalam rahasia ini, sejumlah pedagang dilakukan swab tes antigen oleh petugas karena berkerumun. Satu persatu kafe yang berada di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur di Rahasia Aparat Satuan Polisi Pamung Peraja. Rahasia dilakukan akibat meningkatnya angka kasus penularan COVID-19 di Jakarta yang menembus angka 4 ribu per hari. Dari 20 kafe yang didatangi petugas, sebanyak lima kafe dilakukan penyegelan selama tiga kali 24 jam. Sanksi tersebut diberikan lantaran pemilik kafe nekat menyediakan fasilitas makan di tempat bagi pengunjungnya di atas jam 9 malam. Bahkan para pedagang yang membiarkan pengunjungnya berkerumun dilakukan swab tes antigen oleh petugas. melebihi batas waktu yang telah ditentukan 2100 tidak boleh makan di tempat. Rahasia serupakan terus digelar guna meminimalisir potensi penyebaran virus COVID-19. Dari Jakarta, Rio Manik, Ayus melaporkan.